Pura Pejenengan atau Pura Tapsai terletak di Dusun Pura Gae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasembali. Pura ini merupakan salah satu pura yang ramai dikunjungi umat Hindu yang melakukan perjalanan spiritual atau tirteyatra. Persembahyangan di Pura Tapsai sendiri dilakukan di beberapa tempat, dimulai dari Pelinggih Ratu Penyarikan, kemudian Ratu Gede Mekili Lingsir, Widya Dara, Pengayangan Dalempet. Berikutnya dilanjutkan dengan pengelukatan dengan menggunakan sarana bungka, gading, dan tirte yang berasal dari mata air di sekitar Pura. Setelah pengelukatan, persembahyangan dilanjutkan di Pura Beji. Usai di Pura Beji, pemedak melakukan persembahyangan di Pelinggih Sangianggana. Tahap akhir dari rangkaian persembahyangan di Pura Tapsai dilakukan di halaman utama, di mana tiga Pelinggih utama berada. Pelinggih-pelinggih tersebut ditunjukkan kepada Tri Upas Sedana yang meliputi Dewi Uma, Dewi Sri atau Rambut Sedana, dan Dewi Saraswati. Selain Pelinggih Tri Upas Sedana, terdapat pula Linggah Yoni yang keberadaannya nyaris tertutupi akar pohon. Minggah Yoni adalah lambang kesuburan. Karena itu pula, selain memohon rezeki, banyak pula yang mempercayai Pura Tapsai sebagai tempat untuk memohon keturunan. Pertarui Saraswati mengerti ide farab Laksimaya Dewi mengerti Dewi di Dewi dengan Dewi Terpesan. Pertarui Sri mengerti ide farab Istri suci dari Dewi dengan Dewi��i Amrte. Pertarui Rambut Sedana mengerti ide farab Lados binigipati Sangianggana di Dewi. Berarti Vicky untuk memohon rezeki? Memohon segala tujuan. Piodelan di Pura Tapsai digelar setiap 6 bulan sekali, yakni pada Buddha Cemengkelau. Nama Pura Tapsai berasal dari kata bertapa selesai atau bertapa setiap hari, yang kemudian menjadi Tapsai. Nama ini merujuk pada masa lalu di mana Pura Tapsai dipercaya sebagai tempat pertapaan. Pura Tapsai sendiri dipugar kembali pada tahun 2004. Tim Liputan Kompas TV Bali